Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan ide jualan snack ya hanya cukup diadu aja tanpa menggunakan mixer bahannya juga gampang banget praktis namanya cake jeruk ya ini bisa banget untuk ide jualan isian snack box nah seperti apa proses pembuatannya simak videonya sampai selesai pertama siapkan 2 buah jeruk ini akan aku peras ya diambil airnya hingga mencapai 100 ml jadi disesuaikan aja kalau jeruk kalian besar dan 1 buah jeruk itu sudah mencapai 100 ml untuk air jeruknya berarti cukup 1 aja karena jerukku kecil jadi aku menggunakan 2 buah jeruk nah ini aku tuang ke gelas takar ya supaya mencapai 100 ml nah kalau sudah kemudian sisihkan selanjutnya aku akan siapkan 3 putir telur ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan tambahkan dengan vanili bubuk kurang lebih sebanyak setengah sendok teh ya ini vaniliku kebetulan habis selanjutnya tambahkan juga 130 gram gula pasir kemudian aduk aja kemudian aduk aja hingga tercampur rata dengan menggunakan whisk seperti ini ya tidak perlu menggunakan mixer untuk membuat kek ini jadi hanya cukup diaduk merata seperti ini aja kalau sudah merata kemudian akan aku tambahkan dengan 220 gram tepung terigu dan 1 sendok makan baking powder ini akan aku ayak ya untuk memasukkannya supaya tidak ada yang bergerindil nanti hasilnya kemudian aduk hingga tercampur rata untuk memasukkan tepung terigunya disini bertahap jadi aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang selamat menikmati lalu disini masukkan untuk air jeruknya sebanyak 100 ml ya kemudian aduk kembali hingga tercampur rata terakhir masukkan margarin cair sebanyak 50 gram yang sudah suhu ruangan ya jangan yang panas lalu aduk kembali hingga tercampur rata pastikan untuk margarinnya tidak ada yang mengendap ya di dasar adonan nah karena ini mau aku oven jadi disini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di dalam oven itu bisa stabil sehingga nanti hasil adonan atau hasil kuenya itu bisa bagus oke setelah diaduk tercampur rata lalu akan aku masukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini supaya memudahkan saat menuang ke dalam loyang kemudian siapkan cetakan ini untuk loyangnya aku sudah olesi dengan margarin dan aku tabur tipis-tipis dengan menggunakan tepung terigu ya lalu semprotkan adonan hingga 3 perempat bagian daripada loyangnya jadi jangan terlalu penuh supaya nanti tidak meluber satu resep yang aku bagikan ini menjadi 10 loyang ya berukuran medium seperti ini kalau kalian mau menggunakan loyang yang kecil juga boleh oke kalau sudah semuanya kemudian akan aku oven jadi disini oven selama 40 menit kemudian suhunya 170 derajat celcius apinya menggunakan api atas dan bawah setelah matang seperti ini kemudian biarkan ya hingga dingin terlebih dahulu baru nanti setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya oke ini sudah dingin dan akan aku keluarkan dari cetakan dibantu dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini ya supaya lebih mudah aja mengeluarkan dari cetakannya kalau sudah dikeluarkan dari cetakannya lalu di packing atau dikemas dengan menggunakan plastik dan diberikan stiker tentunya nanti tampilannya juga akan tampak lebih menarik untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja nah ini aku menggunakan plastik OPP ya yang berukuran 10x10 cm untuk harga jualnya per satunya boleh dihargai kisarannya perkiraan yaitu antara Rp3.000 sampai Rp4.000 ini sudah untung ya dengan dihargai seperti itu tapi tentunya sekali lagi tentukan harga jual dari modal awal yang kalian keluarkan ini aku beri tambahan stiker sebagai pemanisnya hasilnya seperti ini sangat cantik dan terlihat makanan yang mahal gitu ya walaupun dari bahan dan penggunaan alatnya pun juga sederhana praktis banget tentunya anti gagal jika kalian mempraktekannya sesuai yang aku bagikan nah ini aku akan mencoba membuka satu supaya kalian bisa lihat seperti apa tekstur daripada kek yang aku buat ini kalian lihat walaupun bahannya sederhana tapi sangat lembut seperti ini untuk rasanya juga pas banget ada harum daripada jeruknya jadi menambah rasa tersendiri ya kalian harus mempraktekannya nah demikian tadi ya untuk resepku kali ini ide jualan sebagai isian snack box dari aku selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan resep ya olahan mie instan ini menjadi snack gurih bahannya gampang banget tanpa telur cukup diaduk dan hanya digoreng aja nah seperti apa proses dan juga cara pembuatannya simak videonya sampai selesai rebus terlebih dahulu satu bungkus mie instan disini aku menggunakan mie rebus ya dengan rasa ayam bawang hingga menjadi empuk dan kalau sudah mie nya empuk kemudian tiriskan disini siapkan wadah lalu campur mie instan yang sudah direbus tadi dengan bahan-bahan yang lain ada satu buah wortel ini yang sudah diserut ya untuk wortelnya atau bisa juga dipotong dadu kecil-kecil kemudian satu batang daun bawang yang dicincang 100 gram tepung terigu aku menggunakan yang prosedang kemudian aduk ingat tercampur lalu masukkan sedikit demi sedikit kurang lebih 100 ml air ya jadi sesuaikan aja untuk airnya jika 100 ml itu kebanyakan boleh dikurangi untuk memasukkan airnya sedikit demi sedikit dulu supaya tidak kelembekan lalu supaya bisa empuk aku tambahkan dengan 1.4 sendok teh baking powder ya karena disini aku tanpa menggunakan telur kalau kalian sudah menggunakan telur baking powdernya boleh di skip kemudian masukkan untuk bumbu mie instannya semuanya aja tanpa ada yang di skip lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam juga disini aku tambahkan dengan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh kemudian juga lada bubuk sebanyak setengah sendok teh atau sesuai selera disini akan aku aduk dengan menggunakan tangannya supaya lebih tercampur rata karena ini mau aku kukus jadi untuk pengukusnya sudah harus kalian panaskan hingga air di pengukus itu mendidih oke setelah tercampur rata seperti ini kemudian akan aku siapkan untuk loyangnya jadi disini aku menggunakan loyang yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper kalau tidak ada kertas baking paper boleh loyangnya dioles dengan menggunakan minyak sayur tipis-tipis aja untuk loyangnya bebas aja ya tidak perlu sama seperti yang aku gunakan selanjutnya kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang aja lalu tutup panci diberikan alas serbit seperti ini nah setelah 20 menit kemudian diangkat setelah itu dinginkan terlebih dahulu baru setelah dingin nanti akan kita potong-potong oke dan ini sudah dingin ya kemudian aku keluarkan dari loyangnya jadi kalau menggunakan kertas baking paper itu lebih mudah aja ya saat mengeluarkan adonannya dari loyangnya kemudian disini akan aku potong-potong untuk pemotongannya besar kecilnya sesuaikan aja dengan selera kalian ini juga bisa ya untuk ide jualan atau mungkin juga untuk hidangan sebagai teman minum teh ataupun kopi bersama keluarga ini bisa disimpan juga di freezer setelah dipotong-potong seperti ini ditempatkan di wadah yang kedap udara untuk di freezer bisa bertahan sampai satu bulanan ya lalu nanti setelah dibutuhkan baru digoreng disini karena ini lo budget jadi aku tanpa tambahan telur ya jadi nanti saat menggorengnya pun juga tanpa aku baluri dengan telur nah kemudian akan aku goreng hingga berwarna kuning kemasan jika kalian suka boleh dibaluri terlebih dahulu dengan menggunakan telur baru digoreng nah untuk membaliknya satu kali aja supaya tidak terlalu berminyak ya nanti hasilnya jika ingin dijual ini bisa dihargai antara seribu sampai dua ribu rupiah ya tapi ini seribu lima ratus juga sudah untung ya karena bahannya juga gampang yang mungkin agak mahalan yaitu minyaknya jadi aku sarankan dijual dua ribu aja ya karena minyak sekarang masih harganya tinggi oke ini sudah aku balik sekali kemudian habis itu diangkat lalu tiriskan untuk penirisannya supaya tidak terlalu berminyak boleh dialasi dengan menggunakan tisu minyak atau kertas minyak ya yang bisa menyerap minyak agar hasilnya itu bisa keset dan ini hasilnya setelah digoreng kemudian akan aku tunggu dingin terlebih dahulu baru setelah dingin bisa dikemas kalau mau disantap sendiri disantap hangat lebih nikmat nah ini aku alasi dengan menggunakan kertas roti untuk roti kukus ya kemudian diatasnya aku berikan topping dengan saus cabai atau bisa juga dengan topping mayonnaise ataupun cabai segar cabai hijau oke setelah semuanya di berikan topping saus langsung bisa di kemas atau dijual gampang banget ya untuk membuatnya mudah-mudahan sahabat aku semua di rumah bisa mempraktekannya bisa juga dalam pengemasannya dimasukkan ke dalam plastik mica seperti ini ya kemudian di staples di bagian pinggirnya ini tentunya akan lebih terlihat makanan mewah dan tentunya harganya juga akan terlihat lebih mahal ini rasanya gurih banget walaupun bahannya sederhana oke demikian tadi saja untuk resepku kali ini selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan snack jajanan dari pisang yang sudah terlalu matang ini prosesnya gampang hanya diaduk saja namanya pisang brown atau pisang coklat seperti apa prosesnya simak videonya sampai selesai siapkan satu buah pisang ambon yang sudah matang kurang lebih untuk beratnya itu 80 gram jadi kalau kalian punya pisang yang kematangan jangan dibuang tapi dibikin ini saja seperti ini pisangnya untuk menghaluskannya secara manual saja dengan menggunakan sendok garpu kemudian tambahkan satu putih telur aku menggunakan telur yang suhu ruangan jangan yang dari kulkas kemudian disini akan aku aduk terlebih dahulu untuk telur dan pisangnya dan akan aku tambahkan 80 gram gula pasir aduk kembali manual saja dengan menggunakan wheat seperti ini hingga tercampur rata selanjutnya kalau sudah tercampur rata seperti ini akan aku tambahkan dengan 125 gram tepung terigu kemudian setengah sendok teh vanili bubuk lalu juga 2 sendok makan coklat bubuk 1 sendok teh baking powder selanjutnya ayak ya supaya nanti tepungnya itu tidak ada yang bergumpal untuk memasukkannya bertahap sedikit demi sedikit kemudian diaduk hingga tercampur lalu ayak kembali hingga adonan keringnya itu masuk semuanya untuk proses pembakarannya disini aku tanpa menggunakan oven hanya menggunakan alat wajan untuk mencetak kuih lumpur itu ya jadi nanti simple banget buat kalian yang tidak punya oven boleh atau bisa mempraktekannya nah kalau semuanya sudah diayak untuk tepung kering lalu aduk hingga semua tercampur rata hingga tidak ada yang bergumpal lalu disini masukkan juga untuk susu UHT sebanyak 100 ml aku menggunakan susu UHT coklat kalau kalian tidak ada susu UHT coklat boleh menggunakan susu UHT putih nah lalu aduk kembali hingga semuanya tercampur masukkan juga disini untuk margarin cair sebanyak 40 gram ini margarinnya dilelehkan terlebih dahulu kemudian biarkan hingga dingin baru dituang ke adonan nah aduk lagi hingga tercampur rata sampai margarinnya itu tidak ada yang mengendap di dasar adonan supaya nanti adonannya itu bisa mengembang sempurna dan tidak bantat siapkan wajan cetakan kue lumpur yang sudah di olesi dengan margarin tipis-tipis aja lalu nyalakan api kompornya menggunakan api yang sangat kecil supaya tidak cepat gosong nanti di bagian dasarnya nah setelah margarinnya ini mencair semua atau meleleh semua kemudian akan aku masukkan untuk adonan pisang coklat tadi masukkan adonan kurang lebih 1 sendok sayur ya ke dalam cetakan 2 per 3 bagian aja kalau mau dibuat full penuh juga gak apa-apa ya tapi nanti rawan untuk meluber jadi pastikan tidak terlalu penuh kemudian setelah itu masak dengan ditutup rapat selama 20 menit jangan dibuka tutup disini dan juga pastikan penggunaan apinya menggunakan api yang sangat bawahnya oke dan ini setelah 20 menit seperti ini hasilnya mengembang sempurna ya dan jika disentuh sudah kering tandanya sudah matang lalu siap untuk diangkat jadi gampang banget ya untuk membuatnya tidak perlu menggunakan alat yang modern cukup alat yang sederhana aja bisa menjadikan kue untuk snek keluarga atau mungkin untuk ide jualan juga bisa karena prosesnya gampang tidak pakai ribet dan ini aroma daripada pisang yang dikombinasi dengan coklat bubuk itu wangi banget ya di ruanganku oke ini aku sudah masak kemudian aku biarkan terlebih dahulu ya hingga dingin kemudian kalau sudah dingin baru siap untuk di kemas karena kalau mengemas dimasukkan ke dalam wadah itu kalau belum dingin nanti akan berembun itu membuat makanan atau kue yang kita buat itu tidak akan bertahan lama atau akan cepat basi ya karena berkeringat ini ya setelah dingin tinggal masukkan ke dalam plastik OPP lalu berikan stiker aja di bagian luarnya ini untuk plastik OPP berukuran 10x 12 cm untuk harga jualnya sendiri silahkan ditentukan dari modal awal yang kalian keluarkan karena ini juga dari bahan yang simple dan sederhana tentunya harga jualnya pun juga murah walaupun bahan sederhana tapi jangan salah rasanya enak banget dan juga hasilnya sangat lembut kalian harus mempraktekannya ya oke demikian tadi untuk resep simple dari aku dari bahan yang sederhana juga mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye